wah wah bahaya nih bus nih tenang-tenang jangan kita gak pernah Robi itu pesugihan itu yang bawa kan astagfirullahaladzim mana ada saya bawa Robi pesugihan bang saya udah tanya-tanya cek-cek temen-temen ya katanya Robi juga jalan bareng berluar Robi sering Robi abang saya sebelumnya normal belum dekat sama situ setelah dekat sama situ jadi gila insyaallah semua kalian kembali normal dah lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ael 에 your assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukur Apalagi sekarang Bulan Maulib Braam Siapa sih yang gak cinta lahirnya Nabi Muhammad Alhamdulillah ikuti dudik hmm Bram, mana aja Bram? ada aja idih bajunya ngeri ya, Sarawak ini kan leleh-leleh dari di Sarang juga dari Brunei oh Brunei ini kan Malaysia Malaysia ya salah ya malu mas, saya makan di kampung, malah banget baju udah Sarawak topi topi itu namanya Tanjak oh Tanjak Tanjak Melayu namanya kira-kira topi gagah, Ruth iya, gagah bagus bahasa Melayu Assalamualaikum, Malaysia Brunei Assalamualaikum, Malaysia Brunei makasih hahaha Bang Hermann Bang Hermann ini bajunya hahaha sehat terus buat Brunei ya ming 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 ya guys, jadi mau berita juga, kemarin ada yang ngapung-ngapung adanya Romi datang disini kayak lagi ngobrol kedua ngobrang oh iya iya, mana nggak sompan kemarin datangnya gimana maksudnya dia gimana, namanya siapa namanya kita nggak sempet nanya iya, karena dateng-dateng dateng-dateng dia langsung marah-marah ya iya, tadi dia juga sempet ngobrol temenya iya, tadi dia juga sempet ngobrol temenya iya, emosi juga karena kan dia datangnya nggak sopan kayak gitu main dobra-bintu aja tadinya musah sikat juga kemarin biasa biasa lebat pengen ketemu Bus betul kata yang bilangin kan Busnya lagi keluar kenapa dia pengen ketemu, kenapa nganyain masalah kakaknya katanya iya, masa dia bilang Robi digunak-guna digunak mas siapa? sama mas nyampe sakit begitu padanya oh, jadi dia bilang diprobi sekarang seperti itu karena digunak-guna sama kita iya, dia yang kayaknya begitu setelah pemikiran tersebut tapi dia nggak ke Malang ya? nggak tahu nggak nyampein mungkin nggak tahu atau keluarga Robi yang disini dia tahu dia tahu dari ibunya cuma tahunya sakit aja dirawat ketanya begitu kenapa nggak dibawa ke dokter kalau yang namanya orang sakit kan saya kemarin jelasin juga masalah sakitnya cuma kan nggak secara detail karena kan saya nggak tahu gitu kan masalah sakitnya apa gitu pokoknya dia marah-marah aja disini jelas lah harusnya dia bisa berpikir bahwa ini tuh bukan sakit apa namanya sakit biasa ya sakit medis ya kita bisa berpikir lah ini kan ya akalnya ya kita juga banyak-banyak tahu lah kalau sekarang kondisinya Robi seperti apa ya kan walaupun dia akalnya seperti itu tapi Masya Allah kecintaan dia sama Allah ya dan dia juga bisa membantu sesama sama di sana dan di Malang ya makanya ya memang kalau misalkan memang itu benar adiknya saya juga ya pengen dijelaskan Pak dia bilangnya mau ke sini sih di sini dia bilang yang berapa gue sudah sama akhirnya tuang datangnya yang berapa tapi saya nggak tahu ya yang akhirnya sih yang terlalu di sini kalau nggak ada panggilan keluar kalau kita menghadapi orang yang lagi emosi kita harus tenang jadi nggak boleh kebawa emosi kan ya kan ya udah lah kalau gitu kita tunggu aja kalau misalkan emang dia harus di sini tapi ada kontekan apa gimana nggak kata dia sih emangnya mau balik lagi emang dia minta jaminan jaminannya siapa yang bisa ngejamin kalau misalkan bus itu ada di sini gitu kalau misalnya nggak bisa ngejamin yang bisa ngejamin awal betul gitu kan mau disikat segala iya kalau nggak gom yang sikat aja ngeri ya ngeri ya beram gimana busari sehat? sehat sehat banyak yang nganyain juga busari gimana kembali busari sekarang agak ya lumayan lah jauh ibaratnya kayak kemarin itu sakitnya kan nggak bisa ini kalau sekarang udah bisa aktivitas kayak kembali gitu oh udah ini ya cuman kalau kata abang herman mah saya 2 jam sekali kabur gitu bukan masalah kabur kan saya ngelihat orang tua saya iya gitu kan di rumah ngobrol aja gitu lagi kerja alhamdulillah sekarang lagi libur nih libur iya lah alhamdulillah mohon maaf saya belum bisa ke rumah iya misalkan lagi mau dinkelah busari adanya seperti apa terus ya sekarang lagi musimnya game motor juga ya di Bogor ya game motor masalah game motor ini baru di itu iya kan baru di lagi lama ditambahnya iya kita harus bisa menjaga lah ya menjaga keluarga kita masing-masing lingkungan masing-masing menjaga belum juga harus saling ingetin nih sama yang disana pemuda-pemuda harus bisa mengayomi lah anak muda-anak muda jangan sampai ikut-ikutan geng-geng motor karena kalau terjadi apa-apa kan orang tua juga iya iya kan iya lah siapa motor menjawabkan sip kan nggak mungkin karena itu kan kegiatan yang nggak apa ya maksudnya merugikan banyak orang gitu amat 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 orang mati ya kan atas dijin Allah tentu itu makanya kita sebagai anak muslim harus bersyukur dan juga bersolawat terus pada Nabi Muhammad SAW di bulan ini bulan berkah yuk, salawat yuk kan salawat kan gitu kan jangan diam aja, ngelamun aja disini pulang mati Brunei kasih, masih rindu ya iya salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya ya habib salam alaika salallahu alaika 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 kita menjadi jembatan untuk doa-doa kita amin doa kita ibaratkan kehidupannya adalah sebuah perjalanan ya maka kendaraannya itu adalah doa ibu kita jalannya itu adalah amal baik kita baik dan buruk kalau misalkan baik ya jalannya bagus kalau buruk ya rusak jalannya nah jembatan itu adalah salallahu ya sahabat jadi gimana nih bang bang kalau misalkan dia datang kesini kita karunin aja apa gimana bang ya kalau saya sih gimana infruksi aja mau di karunin yang hayu gimana jangan ya jangan ya kita kasih penjelasan baik-baik lah ya mungkin kan dia seperti itu karena gak dengar atau melihat yang tidak-tidak jadi pikirannya buruk kita terus wah wah bahaya nih bus nih terang-terang 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 duduk-duduk jangan ibaratnya duduk-duduk terang-terang merokok dulu bang bang akang siapa nih saya minji oh minji itu siapa mana abang saya abang saya kemana abang gak tau kondisinya Robi gimana ya gimana kondisinya gimana yang saya tau dia gila sampe sekarang itu bukan gila itu yang terjadi karena berbagai banyak dan menurut saya Alhamdulillah kondisi Robi sekarang lebih baik dari mana Robi pertemukan saya sama Robi Robi itu abang saya dan adiknya kalau abang adiknya abang sudah komunikasi belum sama ibu abang yang di malam ibu saya sudah bilang abang saya gila intinya gitu gak mungkin ibu abang ngejelasin kalau Robi sekarang pasti sudah menjelaskan dengan yang baik cuma abang gak bisa ngerima intinya abang saya gila abang saya itu tadinya orang sehat normal abang saya kehidupan sehari-harian normal nyari uang ya uang artanya banyak jangan aja nih guna-guna ya Astagfirullahaladzim bang jangan punya perpikiran seperti itu dulu ini saya jelaskan memang Robi itu kemarin-kemarin banyak uangnya ya kan istrinya juga banyak ya sampai gimana-gimana itu yang terjadi lah ya dan juga ada satu kejadian yang memang Allah kasih ya Robi sekarang seperti ini insyaallah kabar kita juga berharap Robi kembali sehat Robi kembali baik ya kembali menjadi anak yang bisa dibanggalkan sama keluarga yang bawa-bawa Robi itu siapa yang bawa-bawa Robi yang tadi itu saya saya juga disini sebagai teman sahabat keluarga bang kita gak pernah anggap Robi Robi itu pesugihan itu yang bawa kan Astagfirullahaladzim mana ada saya bawa Robi pesugihan bang saya udah tanya-tanya cek-cek temen-temen ya katanya Robi suka jalan bareng keluar sama si Aan ya Robi sering sama situ kan ya sama saya juga karena dia kejar-kejaran sama saya karena dia dulu takut kebongkar kesugihannya Alhamdulillah ya gak ngajak ke pesugihan sih tuh saya gak ngajak ke pesugihan bang pesugi saya malah pengen main kodong wakit tua ya ya jadi gini bang kalau misalkan mau denger kronologi saya kayak gimana dengerin dulu bus Aang menjelaskan abang dengerin ibaratnya dia tuh yaudah yaudah gimana 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 jadi Robi itu Bukannya saya ajak pesugihan tapi saya kami di sini maupun di Malang Harikius Idris beliau itu mencoba untuk dia sama siapa saya gak tau ya makanya Abang dengerin kalau gak tau ini saya jelasin ya Robi ke Malang itu ngejar-ngejar kami karena gak mau pesugihan yang terbongkar Nah Alhamdulillah dengan beliau bersama kami Membunyikin kami ke Malang Beliau ketemu dengan Bus Igris Kita sama-sama Ngobatin Robi Mencoba untuk mengobatkan Robi Artinya Robi sakit kan Sakitnya sakit apa Abang emang gak tau kalau Robi itu kemarin mati suri Nah Gara-garanya apa Gara-garanya Ya Saya jadi ngebongkar lagi nih gak apa-apa ngebongkar Biar abang tau Ya saya tau kan dari temen-temennya abang saya Itu sih Robi Maennya sekarang gedekat sama situ Ya memang sekarang Nama kita dalam pengawasan kita Ya karena kondisi beliau Sekarang sedang tidak stabil Bukan gila sebenarnya Situ kalau emang temen baik Situ tuh bisa arahkan Kalau emang dia sedang tidak baik Saya reminan keluarga Kenapa sih itu tidak menyarankan seperti itu Bukan si Robi Kita udah coba dengan segala cara Waktu itu Waktu kita untuk Mencoba untuk menyadarkan Robi Ya tapi kan abang tau sendiri lah Dulu Abangnya Abang tadi seperti kayak gimana sih Pak Kerasnya sepertinya Ya abang tak sehat kok Sekarang jadi gila Coba posisi Saya nih sekarang disitu Situ punya abang sehat Tadi yang normal jadi gila Abang saya Wah Sehat kok dibilang Fisiknya sehat Nyari uang pinter ya kok Ya tapi kan Kalau Allah sudah berkehendak Mau gimana abang Kami justru mencoba untuk menyadarkan Kemarin kemarin Dan alhamdulillah Seharusnya abang bersyukur nih Kondisi Robi Sekarang Kakaknya abang ini Udah alhamdulillah lah Abang saya gak pernah cerita-cerita Ngomong jurnal tentang kehidupannya Ini Ya wajar dong Situ siapa ngomong-ngomong saya gak punya apa Iya kan saya udah bilang Sandri Jangus Maksudnya situ Dateng-dateng murah-murah murah dari kemarin Iya dong Posisi situ seperti saya gimana Iya saya paham Orang tua saya gak mungkin Beres di masalah ini Orang tua saya udah tua Kasian Justru itu Bang Pada saat Robi Mati Suri Abang kemana Saya gak ada kabar Makanya saya bilang Robi ini kehidupannya seperti apa Saya gak tau Makanya Abang pernah den Ya masnya gak tau Ya Robi gak pernah cerita Makanya kalau saya Teman-teman yang baik Kalau emang situ teman yang baik Robi kasih tau Kalau ada apa-apa cerita ke keluarga Justru nih kita kasih tau Disana kondisinya Ya ibu abang tuh Bener-bener sendiri Bahkan ketika Robi meninggal pun Maaf ini dulu Sebelum kerja di Maju Suri Gak ada yang mau Gini bang Serius Tapi udahlah Jangan dibahas yang lalu Apa yang sudah terjadi Kenapa gak ngomongin keluarga Si itu tau kan keluarga saya Saya mana tau keluarganya Robi disini Yang saya tau istri-istrinya banyak Saya sudah coba menghubungi istri-istrinya yang disini Gak ada Gak ada kabar sampai ke keluarga Gak ada Gak ada sampai ke keluarga Gak ada sampai ke keluarga Kalau saya Tau abang saya Robi itu Mati Suri Namanya keluarga Pasti di jenguk mas saya Dilihat Gak mungkin saya diemin gitu Kalau abang saya Jangan mempermasalahkan yang Yang sudah terjadi Sekarang mah Abang Robi masih sehat Jadi tanggung jawabnya seperti apa sih tuh Ya Saya pun dulu baru pulang bang Menjagain Robi kemarin Saya baru pulang Ya alhamdulillah Karena Saya udah merasa lega Ya saya kemarin disini gak ada Ya saya baru pulang Ketemu orang2 ini Sosok mau nendang Nendangin Gimana mau denang Kalau ketemu Gimana tetang2 udah langsung Iya wajar dong namanya orang abangnya sendiri tadinya normal, sehat wah pokoknya pokoknya sehat lah orang normal, ini tiba-tiba saya denger kabar lagi diobatin sakit dia sakit apa kalau sakit sakit medis itu, dibawa ke dokter berarti sakitnya non medis dong ini justru itu bang bang Bobi itu bukan orang sembarangan bangkanya tinggal lakinya begini dia bukan orang sembarangan seperti apa dia, sakit orang gila orang gila kan gak sembarangan gara-gara situ itu kan ya saya tahu saya udah tanya-tanya teman-teman abang saya kok lagi dekat sama situ sekarang jadi pertanggung jawaban situ seperti apa sewaktu abang saya sehat banyak uang situ nah udahlah mbak abang kata aja situ jadikan atas yang berjalan ya abang saya stop bro lo bang Robi ngasih uang keks saya juga saya gak pernah mau nerima damnya Allah wah Allah malam saya gak tahu sekarang kalau saya tanya Robi ya Robi nya juga gak ada kan iya saya gak tahu kalau situ tong-tong-tong-tong saya gak tahu saya gak ditempat saya dititnah aduh di pirmal begitu saja ya bang, udah bang jangan jangan marah-marah bikin air dulu biar tenang biar tenang biar tenang rokok dulu bang rokok dulu iya tenang hati perasaan biar kita ngobrol biasa-biasa aja alhamdulillah saya juga senang gitu bisa ketemu dengan keluarganya Robi berarti masih ada keluarganya Robi disini selain ibunya yang di Malang karena pada saat itu ya ibunya bilang memang adiknya sedang di luar kota saya pikir bukan di Bogor ibu saya mana mungkin kesini murus-murus seperti ini mungkin saja mungkin tapi kan namanya orang tua dan tua tuh jalan jauh kepikiran seperti ini nanti kalau sakit ada seperti apa-apa ya saya denger telepon keluarga dapat kabar ngomong saya kok jadi gini setahu saya kemarin-kemarin sehat seger surprise sekarang gini bang saya pengen tanya nih bentuk kepedulian abang sama buat sama Robi itu seperti apa ini 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 sekarang ini ya abang maunya kayak gimana pertanggung jawaban situ ya saya tanggung jawab bang saya sampai sekarang pun masih terus berkomunikasi dengan yang ada di sana menanyakan tentang Robi karena walaupun gimana pun Robi gak mungkin kesana kok kalau bukan karena kami gitu kan makanya saya minta kalau mau abang melihat kondisi Robi nanti kita kesana saya lihatkan atau nanti kita coba untuk komunikasi dengan yang ada di sana sekarang mah bang bantu doain dan kalau misalkan abang punya rezeki ya bantu Robi di sana ya kan rezeki dari mana abang udah ngomong rezeki kalau emang lihat pengobatin tanpa pamri gak usah ngomong ngomongin rezeki bukan bagi-bagi rezeki gak usah ngomong-ngomong seperti itu bukan maksud saya abang itu bantu abangnya Robi maksudnya Robi di sana bantu lah gitu kan abang punya rezeki bantu Robi di sana ya kan datang ke Malang ke Gus ya karena yang abang harus tau nih semua kekayaan Robi ya abang bilang dia punya banyak uang miliaran itu dibawa kabur sama istri-istrinya kalau gak percaya dibawa kabur sama istri-istrinya yang di Malang namanya siapa ya? istri yang namanya siapa ini? Rattasya, ada Widya, ada siapa lagi ya? Widya banyak lah Yuni, ada Siska yang dibawa kabur jadi ya udahlah kita gak mau ngeliat ke sana ya karena buat apalah mempermasalahkan uang yang ini-ini makanya kita bantu sama-sama bantu saya pun Alhamdulillah terus kebantu ya minum aja Robi di sana yaaah bang bang gimana nih bang? yaaah 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 maksudnya apaan kok nyirah-nyirah begitu? gak usah minum sudah ada kuningan keluar keluar eh yaaah usah gitu ini saya mau ngobrol dua empat mata sama siat gimana Gus? saya mau ngobrol empat matanya gak bisa begitu gak bisa begitu gimana situ yaaah jangan ha? jangan jangan bahasa semua itu ya? iya jaduk mas saya minta abang tenang yaaah mau ngobrol empat mata ayo sini sini oke oke kalau saya ngobrol kalau saya ikut ngomong yang berdua ini yaudah 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 gimana yaudah gak izinin lah sini sini bang sini bang duduk saya pastiin sama abangnya duduk bang duduk udah duduk disini duduk tenang duduk tenang duduk yaa saya pastiin yang nampah Robby kita rawat baik-baik yaa kalau abang pengen lihat ayo kita antar disana yaa dimana dia? ya dimana dia? ya kalau terakhirnya gimana? ada perubahannya ada gak? Alhamdulillah yang tadinya beliau tidak mau pakai baju sekarang udah mulai pakai gamis insyaallah kedepannya istiqomah bang artinya kan dia gila? ya gila kata manusia gila itu bahasa kata manusia kita gak tahu hati dia seperti apa yaa dia sampai gila itu seperti karena apa coba? dia bersubihan kan ikut-ikut bang intinya kita udah membantu Robby adil-adil dia bisa kembali menjadi sosok yang jauh-jauh baik kalau emang dia gila kenapa gak dimasukin di RSD aja? RSD juga punya terhapinya kok ada obatnya abang kayak gak? masukin kakak abang sendiri ke rumah sakit juga hah? katanya abang kayak gimana sih? nih? katanya abang peduli ya kenapa? enggak janganlah bang jangan ya selagi masih bisa kita rawat ya kenapa kan? gak kita rawat kalau dia ada sini kan untuk kelihatan merah bang merah saya pastikan insyaallah ya Robby lebih sehat dalam minuman Allah istiqomah kedepannya jadi pribadi yang lebih baik lagi saya yakin ya bahkan abang pasti kaget kalau mau lihat seperti apa nanti saya akan ke rumah abang ya ngadepin keluarga abang ya keluarga yang di Bogor saya informasikan saya beri penjelasan kepada keluarga abang biar keluarga yang di mana ini? yang di sini kan tadi kan abang bilang keluarga Robby yang di sini pada nanya juga ke abang kayak Robby secara seperti apa? saya gak mau orang tua saya di kasih tau tentang ini lagi kasihan orang tua saya gak mungkin orang tua saya burus-burus ini lagi iya namanya anaknya pasti kepikiran saya salah kewadingnya wajar dong marah-marah coba posisi saya seperti situ gimana? abang itu gila ya tadinya normal sehat bang kalau ngomongin gila mas jangan cuma dia ustaz sakit ya yang namanya sakit seolah-olah yang jauh dikatimu jadi tiba-tiba lebih baik lagi abang tenang saya lupa abang tenang bantu doa kalau abang punya rezeki abang bantu Robby di sana bantu Robby? ya apa bantu orang yang obat ini ya? masu dulu Robby lah Robby kan di sana pasti butuh dia ya bang ya dari sana aja lah dia mau ngobatin kok gimana ya terima kasihnya saya ucapkan terima kasih setelah Robby sembuh abang saya sembuh itu siapa? ya hak saya dong kata saya juga saya mau ngobrol empat mata sama ini ini kondisi situ yang baru-baru Robby ini muruk ya bang maksudnya apain intinya gitu bang ya saya kasih pengerasan abang channel nomor saya ya kita komunikasi dengan baik kalau abang mau kebanyakan tentang keluarganya kayak tentang Robby keadaannya sekarang seperti apa abang saya baikpon saya akan kirim video dengan Robby sekarang seperti apa atau abang bisa lihat channel kami juga di Youtube bisa lihat kita akan selalu absolutely tentang masalah Robby gitu bang gitu bang jadi jangan susun jangan berpikiran jauh apalagi dengar katanya 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 apalagi bilang kita yang ngejurungusin Robby kesulian astagfirullah bang justru alhamdulillah iyalah oh dia tadi apa kayak gitu tiba-tiba dengar-dengar oh jalan masih A'an 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 just A'an ah dia tahu dia tahu situ gak usah pura-pura bang aduh ya Allah sudah kita 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 bertemu kita bertemu seolah-olah makanya doain sehat iyalah oh saya selalu doakan abang saya terbaiklah gak mungkin tapi kalau lingkungannya orang-orang gak baik ya gak baik dong abang saya itu terserah itu hak abang abang mau bilang kita gak baik itu terserah abang ya yang penting kita sebenarnya melakukan yang terbaik kita gak butuh predikat dari manusia abang mau bilang kayak gimana abang mau bilang kayak gimana luka-luka saya lah luka-luka saya terserah saya orang-orang saya kok ada di situ gimana ini bang ya saya kasih tahu sama abang dan juga tolong abang informan sama keluarga abang yang di rumah keluarganya Robby yang di bonggol sini ya saya tolong jawab setemunya atas sekarang modisinya Robby dan saya akan ke rumah abang buat dijelasin kapan itu bisa ya secepatnya saya akan ke rumah abang bisa insyaallah saya secepatnya secepatnya itu kapan saya perlu waktu kan ya abang nanti kabarin saya aja mana nomor apa ya kabarin saya nomor HP itu aja sini 08 oh nomor HP saya nanti kamu gak tahu konfirmasi ke saya 08 57 14 23 48 78 ngikut nanti bangunan saya ya saya dibalas jangan dibalas saya tunggu kabar secepatnya ya jaminannya apa jaminannya Allah ya Bismillah bang saya gak akan pernah kabur dari masalah ya saya gak tahu saya baru kenal situ kan saya gak tahu tapi yang saya tahu abang saya itu lagi dekat sama situ ya abang saya sebelumnya normal belum dekat sama situ setelah dekat sama situ jadi gila insyaallah semua kalian kembali lupa 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 di sana juga, nggak tahu kondisinya di sana sekarang, seperti apa, wajar iya, mungkin udah terdengar dari orang-orang juga ibaratnya kan kalau yang namanya katanya-katanya itu tuh iya, di pingin mangan ya cuman nggak punya adab aja ya kan? ya itulah, kita harus sabar, cobaannya dimana aja ya, menguji kesabaran kita, anggap ini ibadah gam iya kan? itu sampai basah gini loh iya, atuh, celan basah mancur saya udah nggak kuat itu tadi, makanya karena saya waduh ini datang-datang kayak gimana iya kan? lagi rokok kebasahan iya sabar bener-bener ya ibadah yaudah sahabat ya itu tadi adeknya Robi yang insya Allah nanti kita akan datangin dan juga mencoba memberi penjelasan kepada keluarga Robi yang ada di sini lagi di Bogor besok perlu dikawal sama saya? gak usah kamu kerja aja berapa ini masalah baru kayaknya? masalah baru ya sahabat minta doanya ya dan juga terus doakan Robi juga doakan kami juga doakan Yusudis juga ya agar semuanya tetap istiqomah ada jalan terbaik dari permasalahannya semua ya sahabat jangan lupa salawat akhirun dari kita wabillahi topik wa hidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkulisamu selamat menikmati